Pemirsa sidang kasus pencurian tandan buah segar sawit milik PT Produk Sawit Indo Anak Makin Grup oleh terdakwa Budi Azwar, anggota DPRD Tancap Barat masih berlanjut. Kali ini kuasa hukumnya mengacukan penolakan atau keberatan atas tuntutan tersebut. Tim kuasa hukum Budi Azwar M. Amin menyebutkan bahwa anggota kooperasi serba usaha pelanyu jaya tidak pernah melakukan pencurian sawit di areal PT PSI Jambi. Menurutnya pihak kooperasi telah melakukan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Kebun yang dikelola oleh PT PSI itu dalam Surat Pendukung Kerjasama atau SPK dan letaknya jelas berada di dua tempat. Tetapi pada kenyataannya hari ini klien kami dituduh mencuri buah inti sementara letaknya berbeda. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dilakukan pihak perusahaan keliru sebab berdasarkan perjanjian SPK kebun yang dipanen tersebut merupakan milik kooperasi. Sementara itu terkait HGU yang diterbitkan perusahaan menurutnya telah menyalahi. Ini dikarenakan di perjanjian tidak sesuai SPK karena SPK itulah hukum tertinggi. Bahwa klien kami tidak melakukan pencurian. Karena kebun yang dituduhkan milik perusahaan itu bukan kebun perusahaan. Itu kebun kooperasi berdasarkan perjanjian SPK. Bukan milik perusahaan. Itu punya kooperasi. HGU yang diterbitkan oleh perusahaan itu menyalahi. Karena tidak sesuai dengan SPK. Bahwa SPK itulah perjanjian yang tertinggi. Dan perusahaan membuat HGU tidak sesuai dengan SPK. M. Amin menambahkan sedangkan adanya perbatasan parit itu hanya akal-akalan perusahaan saja. Sebab di dalam SPK semua sudah tertuang titik koordinatnya. Dan batasan wilayah sudah jelas bukan yang sekarang diklaim oleh pihak perusahaan. Surya Kurniawan JAK TV melaporkan.